One last time, I need to be someone who takes me home One more heart attack, I promise after that, I'll let you go Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa Jocelyn Dan ini dia hasil pooling dari ILK yang dikerjakan oleh teman-teman di ILK Mereka telah melakukan sebuah pooling di tempat-tempat kreatif yang hanya 7 orang Hasilnya ini dia, ojek online ternyata 51% Dan yang memakai ojek pangkalan ternyata 49% Pak, yang ditanyakan masalah apanya ini? Ini yang ditanyakan apakah betul masyarakat Indonesia itu sudah membutuhkan yang namanya ojek modern Seperti itu Coba saya tanya sama ini nih Pak Rohendi, silahkan Selamat malam, saya Rohendi Gimana sih? Dari jajaran ojek elit trendy, komplit, lincah dan tangguh Disikat jaket kulit Dulu jaket kulit didetik dengan tukang ojek Lihat tukang ojek pangkalan sekarang pakai rompi, keren banget Mas Rian cakep Sepatunya juga pakai slip-on, gagah Ada perbaikan-perbaikan image Perutnya juga pakai airbag Itu gemuk Gak bisa ngebedain loh Standar segini Standar bukan di bawah pak Oke, begini Kang Denny Kalau saya lebih memilih ojek pangkalan Kenapa? Sebentar, kita kembali dulu ke soal terminologi bahasa Ojek itu yang menciptakan adalah orang Sunda sebetulnya Ojek dari Ojek, pakai G sebetulnya Ojek tadinya Ojek, ongkos ngejegang Ongkos ngangkang Iya, jegang tuh gini nih, ngangkang Jadi sebetulnya yang benar itu bukan ojek Tapi ojek Ada yang bisa menjelaskan arti ojek pakai huruf K? Gak ada yang bisa kan? Ada ojek Ada pak Ojek jengkang Iya benar, ojek jengkang gini dong Gak apa Jadi yang betul itu pakai huruf G Ojek, ongkos ngejegang Begini Kang Kalau kita melihat ojek pangkalan Kesannya mereka ini orang-orang yang Gak ada kerjaan Duduk Nunggu dipanggil Nunggu yang datang Main kartu Kesannya seperti itu Kesannya seperti itu Padahal kenyataannya iya Jangan salah Ojek pangkalan itu adalah sebuah struktur sosial yang rapih Di dalamnya terkandung nilai-nilai positif Seperti sistem mengantri Sopan santun Kesetiaan terhadap pelanggan Bagi-bagi rejeki Tawar menawar itu adalah sebuah seni Hal yang tidak kita dapatkan kalau kita pakai ojek online Itu kan Iya Nilai-nilai positif itu banyak Di ojek pangkalan Logika ojek pangkalan itu sederhana Ya Jangan nyela Kalau gak mau digitak Sistem mengantri Sabar Kalau bukan jamnya Bukan bagiannya Jangan ngambil Logika yang sederhana Yang tampaknya seperti kampungan Sudah tidak modern Itu padahal nilai-nilai luhur Antrinya Bangsa ini ada di tukang ojek pangkalan Tapi di online juga sama Kan pembagiannya Walaupun ada perbedaan Misalnya penghasilan nanti di akhir bulan Tetapi tidak terlalu Drastis gitu Yang satu Dapat satu M yang satu setengah M gitu misalnya Jauh banget Banyak banget Ya itu seumur hidup maksud saya Kalau ojek pangkalan itu pada ini Kita jelas kenal Rupanya pengojek itu Kita tahu Hubungan antar manusia Komunikasi interpersona terjadi That's right Guyub Guyub Bapak kalau online yang nganterin setan Yang pesen tahu Siapa Yang akan menaiki Seperti kucing dalam karung Kok kucing dalam karung? Kita gak tahu siapa yang mengantar kita Bapak pernah pesan ojek online dulu Di luar karung juga Atau belum tentu Bapak kenal metok kucing Maksudnya Lupanya Kan ada fotonya Ada fotonya Pada saat anda pesan Itu ada fotonya Coba kita tanya Apakah mungkin Kan mungkin saya di edit dulu Loh Bapak Bisa aja di rekayat Saya tanya dulu Pak ada fotonya kan ya Pak ya Nanti ya yang muncul ya Kalau di aplikasi Customer itu Setiap Driver Selalu ada foto Dengan nomor HP Setiap driver Setiap driver itu ada Ojek pangkalan itu sederhana Iya Iya Bapak mau ngejek Ngejualan nasi Bukan Sederhana itu bukan rumah makan Tapi ini nilai yang terkandungnya Begitu dalam Begitu gak Pak Jarwo? Betul Sementara logika dari Ojek online Itu adalah logika Korporat yang Profesional Betul Atas asas kapitalisme Liberal Memang Yang memburit Memang Ironisnya apa Ojek online ini Tidak peduli dengan logika ini Yang tadi sederhana Yang saya bilang tadi Ojek online Tidak sudi Menganggap Ojek pangkalan Sebagai saingan Jadi semua diajak Ini menenggabung Sama kami Sebagai ojek online Ini skenario lama Ini adalah Modernisasi Alah kolonialisme Don't go spell Glory Ini modernisasi Kolonialisme Ini namanya Kanibal Di era demokrasi Dimana kita Akan saling memakan Bapak Ini kenapa Jadi kayak pada Gaud gini Iya berlebihannya Popi Iya Kami terlalu berlebihan Anda mungkin Dari awal Kemunculan Atau ketidaktahuan Kita tuh Atau kecurigaan kita Bisa menimbulkan Mungkin saja Ada orang yang Mempunyai pemikiran Ke arah sana Iya tapi kan Mungkin gitu Saya mau intrupsi Boleh Boleh ya Abis tadi gelut Gelut Papalitan Papalitan Jadi kalau misalnya Perkenalkan diri dulu Oh iya Perkenalkan ya Saya ikatan gojek imut Asik dan merajalela Disingkat apa tuh Igi Azalea Kalau menurut aku sih Taduh Ngomong-ngomong soal pengalaman Aku dulu juga Pengguna ojek Sebelum ada Ini ya Ojek online Jadi zaman dahulu Ketika aku syuting Sebelum aku punya mobil Aku tuh kerjaannya Ojek Ojek Terus gitu Terus ada satu momen Aku harus syuting Ke Depok Aku rumahnya di Tanggrang Terus pas naik bus Tiba-tiba kayak Kelamaan banget Busnya akhirnya aku turun mendadak Saya bilang Pak udah pas saya turun disini Terus di tengah jalan Di samping jalan sih Di sisi jalan gitu ya Ada tukang ojek Bapak-bapak gitu Maksudnya yang udah tua Udah berumur gitu ya Terus ada satu momen Saya bilang Ah ini nih si bapak ini aja nih Soalnya kan saya mau ngejar waktu Ternyata pas udah naik Tawar biasa Tawar udah deal Saya naik Tiba-tiba sih bapaknya Tepanya kayak gigi satu aja gitu Lambat gitu ya Ngegerung gitu ya Terus saya nempet-nempet gitu-gitu Terus saya bilang gini Pak-papak bentar pak Stop pak Saya keluarin langsung dompet saya Saya bukannya mau protes Saya cuma mau bilang gini Terus langsung ngomong Polis gitu Masa? Hunter begitu pak Nguarin dompet Polis Oh bukan Bukan kang Tuh Lu lihat Ini anak-anak gak tau Itu film Hunter Mereka gak tau Berarti kita sama-sama tua nih pak nih Hunter Huntship Terminal Nah itu maksudnya kali pak Terus? Terus akhirnya saya kasih lihat Sim saya Sim motor saya Terus saya bilang gini Bapak saya bisa naik motor Motor saya lagi dipakai di rumah Jadi kamu liatin simsainya Langsung mijit kamu Karena kamu simsai Itu simsai Oh simsai Simsai Pak sekarang udah banyak dokter Oh iya Simsai gak perlu Bapaknya ngomong yang zaman dulu Saya mah alternatif ya pak ya Udah gitu akhirnya saya memutuskan untuk Saya bawa motor ojeknya Jadi kamu yang nyetirnya Iya saya yang bawa Jadi saya walaupun cantik-cantik kayak begini Saya pernah bawa ojek Serius Jadi waktu naik ojek itu popi Orang tuanya tuh pajar Saya Yang bawa Oh Bapak yang gigi satu gak maju-maju ke gigi dua Ya makasih sengaja Supaya Anda terus dempet ke punggung saya Nah itu saya tau triknya Makanya saya selalu naruh tas Ini dia nih Itu kan terinspirasi dari lagu kan Kakek sudah tua giginya tinggal dua Makanya paling bantel giginya cuma dua itu motor Enggak itu mah cuma pengalaman pribadi saya Tapi kan saya pribadi Saya tuh pro sebenernya Dengan online Dengan online Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama Karena menurut saya tuh lebih praktis ya Kita gak perlu jalan jauh-jauh ke pangkalan Mending kalau rumah kita deket sama pangkalan Ya rumah saya sih deket sama pangkalan Tapi pangkalan becak kan gitu Jadi kan gak masuk akal gitu Itu saya harus naik becak dulu Baru naik Baru naik Angkot baru ke pangkalan ojek gitu kan Jadi menurut saya itu kayak kurang efektif gitu Akhirnya kamu bisa memakai aplikasi itu Untuk lebih memudahkan Iya Apalagi kan kayak aplikasi sekarang itu Apa namanya Gojek ini kayak megang satu prinsip gitu loh Kalau menurut saya Oh prinsipnya apa tuh? Prinsip anak-anak PDKT zaman sekarang Sekali SMS langsung di telepon Halo mbak bisa saya bantu mbak rumahnya dimana? Oh jadi memang bagus ya ininya ya? Iya langsung apa namanya? Pelayanannya Pelayanannya langsung Setelah itu misalkan ojeknya sudah sampai Gojeknya sudah sampai gitu Tiba-tiba gini Mbak rambut mbak bagus Nih pakai pelindung kepalanya gitu Jadi dipakai lapisan sebelum helmnya gitu Ada gitu lapisannya Ada ya Sayap pakai sayap juga Nah enggak kali aja lapisan itu pakai sayap Pokoknya saya merasa dibantu lah termudahkan lah oleh aplikasi Cipan kenapa Cipan? Tadi kan Pak Jarwo bilang dia sengaja Dia adalah ternyata pengendara ojek yang mesum itu kan Sengaja dipelanin Nah justru itu pak Dengan ojek online ketika ada perilaku dari tukang ojek yang kita tidak suka Itu kita bisa tahu melapor kemana Karena saya juga pernah naik ojek Ngeramnya tuh sengaja diendet-endetin Jadi mau enggak mau kita nahankan biar enggak nempel Bapak kalau sebagai perempuan Saya merasa ojek online itu lebih aman dan nyaman Karena ketika ada sesuatu perilaku yang tidak menyenangkan Saya tahu harus ngadunya kemana Sedangkan kalau ojek pangkalan Kita bingung mau ngadu kemana Anda khawatir tidak kalau pakai ojek online itu Previsi Anda bisa terganggu? Kenapa privisi saya terganggu? Misalnya Anda pasti pakai nomor telepon Anda pasti tahu kan Tahu rumah Tahu kondisi rumah Anda Kemudian disalahgunakan dengan nomor telepon Anda itu Segala sesuatu pasti bisa disalahgunakan Tukang ojek langganan juga kalau tahu rumah Kalau dia mau salahgunain juga bisa-bisa aja Tapi kan menyalahgunakannya langganan Maksudnya rumahnya tuh Sama aja cak Sama aja Loh mau gimana Oh gitu ya Iya sama Ini kan penilaian masing-masing Ini ada yang online ada yang pangkalan di depan tuh Kita tanya apakah memang kondisinya seperti itu Ini yang mau saya tanyakan Ini kan kalau saya melihat disini Seolah-olah ojek pangkalan ini karena tidak modern Sehingga lebih menyulitkan gitu Padahal kalau kata Ronald tadi Kayaknya ada satu hal yang kehilangan Bangsa ini adalah pendekatan Tawar-menawar menjadi sebuah hal yang Seperti di pasar tradisional Kalau aku ya Aku bukan kayak cewek-cewek pada umumnya kan Aku gak bisa nawar Nah misalkan kalau aku nawar kemahalan Langsung dapet harga pas enak Ya itu karena lebih praktis ya Iya Bapak ngerasain gak banyak kekurangan-kekurangannya Kalau di pangkalan ini Pak Kalau di pangkalan sih kekurangan gak Katanya ojek pangkalan itu Lebih mahal dibanding dengan ojek online Nah ini gimana Pak Kalau ojek online kan Dia kalau dipanggil Dede-dede kan menunjuk Satu berubutan Bapak kata siapa Masa berubutan Nah iya Misalnya kalau gojeknya berapa ribu Yang mesen satu Kadang-kadang kalau lagi error Datangnya sepuluh Bisa dua Kok Bapak tau? Kok Bapak tau? Saya kan sering mesen kadang-kadang Oh Bapak juga Bapak lucu Anibal Coba saya tanya dulu Emang betul Pak Kalau misalnya itu bisa Datang banyak gitu Ya emang Pernah Pernah terjadi hal gitu Karena itu kan kita melalui error ya Operasinya Ketim operasinya Ketim operasinya Mungkin kita juga gak ngerti Apanya itu Nah itu Tapi biasanya kita sampai sana tuh Biasanya tuh double ya Double order ya Jadinya Nah kita tuh Nanya dengan customer itu Yang pertama itu siapa? Yang masuk di dia Aplikasi dia itu Ya gambarnya ada kan muncul Ada Tuh kan jadi gampang Lebih memudahkan Kalau emang itu yang aplikasi yang satu yang masuk Ya berarti udah Ya satu Cancel Satu hal lagi yang mau saya tanyakan sama online Ada asuransi gak di online? Kalau di daunan ya ada Kalau ada misalnya kejadian apa-apa? Ada Ada asuransi? Buat customer dengan Revert Kalau misalnya seperti yang tadi dikatakan Cipan itu Mau komplain kemana gitu Gak tau Nah ini gimana nih Supaya mempertahankan Paling kita gak pernah terlalu kenceng Kalau sekarang Paling minimal 40 Atau gak 20 Kalau jalan-jalan Kebanyakan kalau gojek Lewatnya jalan macet Kalau tukang gojek Kebanyakan jari jalan ampung Jalan tikus Atau jalan nanya Di pangkalan Pak kalau alamat Ini mana pak? Nah gue bingung Dan jawab Gue ulang gitu Oke Nanti kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Mereka tersemasalah Sampasulusia